Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampun bawah Selamat ya Selamat ya Selamat sempurna Sampun Sampun bawa Tiga SMA Sampun bawa Sampun 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 Dan muko-muko yang kita kenal, karena kita ketawa-ketawa boyo lho. Jogok, biasanya diberangkan ketawa-ketawa boyo lho. Biasanya kita ketawa-ketawa boyo lho. Pasti kalau latihan itu kan sportif. Sportifitasnya di jaga. Tidak hanya dalam. Kita bisa di sini jaga nama. Karena nama daerah itu jauh lebih tinggi di atas kita daripada hanya sekedar uang saja. Karena kita cari uang sama pembela daerah itu beda. Tapi ya pokoknya, daerah ini ya betul-betul memperhatikan. Paywork ya pasti adanya juga akan. Semoga saya yakin, lesbik tetap cinta sama daerah ini. Bisa membawa anak-anak. Kira-kira gitu ya. Semoga manfaat ya. Alhamdulillah, hari ini pemerintah kota memberikan reward kepada Atlet Corp Prof. Sebenarnya kemarin ada yang sudah dibagi. Tapi saya sampaikan. Lho kok. Riwet dipodombek tahun wingi. Sehingga ini berubah dari tahun sebelumnya 30 menjadi 32. Ketika menjadi 32 ini, maka dibutuhkan waktu untuk menambah dalam perubahan anggaran keuangan. Dan alhamdulillah setelah digedok oleh DPRD, maka reward ini bisa kita berikan kepada para atlet. Dan harapan kami dengan reward ini, maka bisa digunakan oleh para atlet reward ini untuk kepentingan para atlet. Untuk meningkatkan kemampuannya, untuk keperluannya. Tapi yang berhubungan dengan bagaimana dia bisa lebih berprestasi lagi untuk kegiatan olahraga di masa yang akan datang atau di tahun depan. Dan saya berharap para atlet juga bisa menjaga nama besar kota Surabaya. Karena biasanya lightweight enak, terkenal, atlet itu pindah. Karena saya tadi sampaikan, maka membela sebuah daerah yang menjadi daerah kelahirannya itu adalah sebuah kebanggaan. Tapi saya juga mengingatkan kepada khususnya diri saya sendiri dan kepada DPRD, bagaimana pemerintah juga bisa memberikan reward dan menghargai perjuangan dari para atlet untuk membawa nama besar kota Surabaya. Dan semoga dengan reward ini, maka atlet, atlet, or prof ini tetap ada di Surabaya untuk tahun-tahun ini yang akan datang ketika ikut dalam pertandingan tetap membawa nama besar kota Surabaya. Kenapa? Jadi kalau para atlet itu totalnya kalau emas itu 32 juta ya? Kalau yang perak? 16 juta, yang perunggunya? 8 juta. Total berapa atlet Pak? 17,5 juta. Enggak totalnya berapa atlet ya? Totalnya atlet 200 juta. Enggak total-total, emas berunggu ya? 600-an atlet dan anggarnya sekitar 17 sekian M. Ya ini yang kita keluarkan dan ini sebenarnya jangan dilihat dari nilai, tapi bagaimana pemerintah itu bisa menghargai seseorang yang bisa membawa nama besar dari kota Surabaya. Itu yang perlu dihargai. Dan diteluk teko nilainya ya juga belum cukup. Tapi paling tidak ini memberikan semangat dan insya Allah memberikan pemerintah kedepannya, kedepan-kedepan, memikirkan bagaimana kita bisa menghargai orang yang membawa nama harum untuk kota Surabaya. Kuswacar pemerintahnya memberikan sebuah riwet. Untuk persiapan kuswacar Pak, kenapa? Tadi saya sampaikan semua kuswacar yang dilakukan oleh KONI kota Surabaya terkait atlet sejogianya sudah disiapkan oleh pemerintah kota. Tapi ada beberapa tempat yang memang belum kita siapkan, sehingga saya tadi minta untuk dibangun di tahun 2023. Semoga ini bisa terpenuhi. Tapi sebelum ada itu, maka atlet-atlet ini terpaksa menggunakan tempat yang sudah ada, ada yang sewa, ada yang tidak. Tapi saya berharapnya ketika itu sudah disediakan pemerintah kota Surabaya, maka seluruh pusat cap ini bisa menggunakan semaksimal mungkin tanpa waktu dan tanpa ada biaya. Itulah sebetulnya pemerintah harus hadir di sana. Kalau ingin olahraganya sukses, maka kita harus menyediakan tempat-tempat capur yang ada di kota Surabaya. Apakah pemerintah kota Surabaya? Sesuai yang dibutuhkan. Jadi kalau tadi ada kolam renang yang bertarafnya standar internasional. Yang kedua, lapangan bulu tangkis. Nanti kita koordinasikanlah sama KONI. Apa sih yang belum ada, yang belum dikelola oleh pemerintah kota Surabaya lapangan itu? Kalaupun jumlahnya A, ya kita bangun di tahun 2023. Karena pemerintah ini memberikan sebuah support betul kepada olahraga. Karena olahraga ini juga satu, memberikan kesehatan. Kedua, memberikan pemikiran yang jernih. Ketiga, bisa mempersatukan semuanya. Saya berharap KONI Surabaya bisa terus memacu para atletnya dan menciptakan atlet-atlet yang baru yang bisa membawa nama besar kota Surabaya. Kita harus menunjukkan bahwa kita adalah yang terbaik dengan sportifitas yang tinggi. Bukan persaingan yang sikut-sikutan, tapi persaingan melalui prestasi yang luar biasa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.